Cik, kenapa kita harus punya komunitas yang baik? Coba-coba ada yang punya korek nggak dua biji? Ibaratnya ya, hidup kita ini kayak lighter ini. Saat hidup kita ini on fire, sedang berapi-api sama Tuhan, sedang mencintai Tuhan begitu rupa, kita ini seperti lighter ini yang dua-duanya bisa nyala. Tapi ada saatnya, di mana saat satu titik hidup kita ini seperti lagi ada banyak masalah, mungkin. Lagi berantem sama orang tua, mungkin. Yang sekiranya seperti terendam dalam air, hidup kita ini lagi down, lagi capek, lagi letih. Hidup kita ini seperti terendam dalam air. Dan apa yang terjadi saat hidup kita ini terendam di dalam air? Sama seperti korek ini, yang kemudian dia nggak bisa nyala. Nah, disinilah peran komunitas. Saat kita ada dalam komunitas yang benar, komunitas yang berapi-api dan mencintai Tuhan, yang begitu on fire sama Tuhan. Saat hidup kita ini nggak bisa nyala sendirian, kita butuh komunitas untuk menyalakan kita. Tapi, kalau kitanya diem aja, mau ada komunitas sekitar kita yang menyalakan kita pun juga nggak akan bisa nyala. Harus ada usahanya juga dari kita. Kita berusaha untuk nyalain hidup kita, saat itu nggak bisa. Disitulah peran komunitas untuk menjaga api Tuhan, menjaga cintakan Tuhan, tetap menyala dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai kemudian keletihan dalam hidup kita ini udah kita bisa bereskan, kita bisa selesaikan. Hidup kita udah kering lagi nih. Ibaratnya seperti layanan ini, kering lagi nih. Dan dia bisa nyala sendiri lagi. So, teman-teman, itulah perannya komunitas. Itulah pentingnya dan perlunya. Kita ada di tengah-tengah komunitas yang benar. Komunitas yang sama-sama mencintai Tuhan. Sama-sama on fire dengan Tuhan. Karena saat kita down, saat kita letih, disitu kita butuh saudara-saudara kita di sekeliling kita. Untuk support.